Selamat pagi sahabat petani Indonesia Hari ini kita akan masuk ke sesi tanaman hias ya sahabat Jadi hari ini saya akan membahas tentang aglonema Kita sudah melakukan percobaan untuk aglonema ini Kita perbanyak dengan setek pucuk Jadi kita potong pucuknya tanpa akar atau ada sedikit akar Yang membedakan adalah kita memakai media murni kokopit Dalam hal ini khusus untuk pembibitan Ini murni kokopit Tapi pastikan sahabat kokopit ini sudah di fermentasi Saat fermentasi saya hanya menambahkan dolomit saja Ini murni kokopit Kita akan lihat bagaimana akarnya setelah satu setengah bulan Ini saya potong pucuk red legasi Satu setengah bulan Nanti kita lihat penampakan akarnya Saya jelaskan dulu untuk pemakaian media full kokopit ini Kelebihannya ya untuk pertumbuhan akar biasanya jauh lebih cepat Jadi tanaman akan jauh lebih subur Tanaman baru itu untuk merangsang akar jauh lebih cepat Kekurangannya adalah Kokopit ini adalah media yang menyimpan air sangat banyak Jadi kalau sahabat terlalu banyak menyiram Ini akan membuat tanaman busuk batangnya Jadi harus diletakkan di bawah naungan Yang tidak langsung terkena air hujan Misalnya pakai plastik UV atau pakai atap seperti ini Saya pakai atap selang-seling seperti ini Saya tempatkan di sana Untuk yang saya Steg pakai kokopit ini Jadi untuk nyiramnya kita hanya perpatokan pada medianya Jadi kalau medianya sudah kering Biasanya kita angkat-angkat seperti ini Dia ringan sekali Itu berarti sudah kering Rata-rata satu minggu sampai sepuluh hari baru kita siram Secukupnya Jadi tidak terlalu banyak disiram Itu kalau penggunaan full kokopit Kekurangannya itu saja Kalau musim hujan Sahabat taruh di ruangan terbuka Walaupun ada paranet Tapi kena air hujan terus Dia pasti busuk sahabat Harus memiliki tempat khusus Yang airnya bisa sahabat kontrol Kita buka langsung ya Untuk salah satu ini Red legacy Kita akan lihat perakarannya Setelah kita Setelah kita Steg pucuk selama Satu sengah bulan Kalau Satu bulan atau satu sengah bulan Kita lihat akarnya Setelah ini rencana saya akan pindahkan ke media biasa Jadi media khusus untuk aglonema Aglonema yang dewasa Dan saya akan taruh nanti Di bawah naungan paranet saja Akarnya lumayan ya Coba biar lebih kelihatan Dibuang saja ini ya Kokopitnya Dikurangi Atau direndam saja Nah biar tidak merusak Nanti kita lihat akarnya Biar terlepas dia kokopitnya Ya pelan-pelan sambil dibuka-buka Untuk proses Steg Atau perbanyakan Pucuk aglonema ini Mempergunakan Kokopit Saya belum sempat buat Ini langsung ya Kita lihat hasilnya Nanti kalau ada kesempatan Saya akan perbanyak lagi aglonema Khusus Untuk mempergunakan Kokopit ini Cuma kuncinya tadi Saya sudah jelaskan Masalahnya di air saja Kalau sahabat taruh di luar Musim hujan Atau terlalu banyak disiram Kokopit ini akan Menyerap air banyak Dan membuat Aglonema ini lonyot Ini aja Coba Nah Tuh Luar biasa ya Ini saya Steg Steg Pucuknya Tanpa Akar Sama sekali Nih Tanpa akar Sama sekali Sekarang Sudah begini Satu Sengah Bulan Sahabat Akarnya Luar biasa Bagus Sekali Hanya Menggunakan Media Murni Kokopit Ya Bisa dilihat Akarnya Putih Tidak ada Spot Sama sekali Bersih Ya Kuncinya Airnya dikontrol Kalau tidak Kering Kita tidak siram Gitu ya Sahabat Mungkin ini bisa dibuang Untuk ininya Nanti kita ganti air bersih Biar ini bersih Di Tempat media Akarnya Bagus Sekali Dan sehat Tanamannya Tidak Pakai Sungkup Sahabat Jadi Langsung Potong Kalau Sahabat Punya Fungisida Boleh Dia Olesin Langsung Ditancepin Dia akan Langsung Hidup Langsung Normal Seperti ini Daunnya pun Waktu itu Saya tidak Kurangi Ya Seger Dan cantik Sekali Sahabat Setelah ini Saya akan pakai Media Normal Media yang Sudah Dipermentasi Campuran Sekam Bakar Sekam Mentah Ada Pasir Malang Kokopit Tanah Subur Nanti Kalau ada Kesempatan Saya akan Buatkan Tutorial Khusus Media Tanam Untuk Aglonema Yang Pasti Dipermentasi Dulu Sahabat Satu Rahasia Untuk Aglonema Ya Banyak Pembeli Yang Tanya Ke Saya Bagaimana Rahasianya Rahasianya Adalah Aglonema Ini Tidak Suka Terlalu Banyak Air Jadi Kunci Utamanya Media Yang Sahabat Pakai Itu Harus Sangat Poros Oke Sekarang Kita Terus Aglonema Nah Itu Aja Kasih Setengah Dulu Setengah Dulu Ya Kita Tanam Saya Tidak Menyangka Ya Ternyata Akarnya Luar Biasa Bagus Sekali Padahal Belum Dua Bulan Ini Pastikan Taruh Di Senter Itu Ya Di Tengah Tengah Nah Setelah Ini Sahabat Kocor Ya Jadi Disiram Full Tidak Apa Dan Nanti Bisa Ditaruh Di Bawah Naungan Paranet Ya Ingat Sahabat Aglonema Kunci Utamanya Adalah Media Harus Poros Sekarang Jangan terlalu Keras Nekannya Ini Tanaman Kayak Bayi Nah Digitin Digetar Getarkan Sambil Nanti Ini Dipegang Ujungnya Ya Nah Boleh Sambil Untuk Biar Tanahnya Padat Pakai Air Mas Nah Disiram Pakai Air Nah Ini Ini Ikan Buat Padat Ya Baik Saya rasa cukup Sahabat Video untuk hari ini Jadi Sangat efektif ya Untuk Perbanyakan Aglonema Mempergunakan Full Cocopit Yang sudah Difenimentasi Terbukti Sangat bagus Dengan Syarat-syarat Atau ketentuan Yang sudah Saya jelaskan tadi Ya Buat sahabat Yang seneng Dengan Tanaman Aglonema Pastikan Subscribe Channel ini Karena Kedepannya Saya akan Lebih banyak Membahas Tentang Tanaman Hias Aglonema Piludendron Dan sebagainya Terima kasih Sahabat Sudah Menonton Video ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selamat Pagi